Intro Ratusan kendaraan sepeda motor terlihat terparkir di area bahu jalan Cipto, khususnya sekitaran CSB Mall selasa siang. Banyak masyarakat yang hendak ke CSB Mall terpaksa memarkirkan sepeda motornya karena tidak memiliki sistem pembayaran non-tunai. Kondisi ini membuat bahu jalan Cipto mendadak jadi lokasi parkir pasca penerapan sistem pembayaran yang sebelumnya masih bisa tunai untuk motor. Namun kini beralih menjadi non-tunai sejak 1 Juni 2024 kemarin. Jadi baru hari ini tak Pak ini? Udah 2 hari Pak, saya jujur cari ya. Jadi yang mau ke CSB parkirnya disini sekarang, yang gak punya kartu ya? Iya. Jadi disana mungkin businya diganti Pak sekarang. Dibadah sekarang mau di ini kan pake tol. Pake tol semua, kartu etol. Apalagi Pak, silahkan. Ini biasanya rame-nya sampai kapan Pak? Iya. Gak tentu Pak kalau rame. Sampai sore atau malam Pak jaga disini? Sampai malam Pak. Sampai selesai aja. Banyak masyarakat yang hendak masuk ke lokasi parkir sepeda motor CSB yang biasanya dan terpaksa membatalkan dan tidak bisa masuk lantaran tidak memiliki kartu khusus. Itu mau kemana ini? CSB. Tidak bisa masuk ke tempat dimana Bu? Iya, ini gak bisa masuk. Pake kartu tol? Iya. Murid merepotkan gak Bu kalau? Iya iyalah Mas. Kan kartunya tidak perlu hubungan harganya, ada isinya. Iya iyalah, repot. Jadi mau balik lagi atau dimana? Di mana? Parkir di situ? Iya. Masya-masya. Bu dengan yang siapa Bu? Diharapkan ada solusi untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang parkir di bawah Jalan Cipto pasca penerapan sistem pembayaran non-tunai. Usen Zadran, RGTV, Cierpon. Tidak. Pintu kanan.